Keberadaan stasiun Tawang dan Poncol yang dekat dengan lokasi Kota Lama dipandang oleh pengamal transportasi Unika Sugiyo Pranoto, Joko Setiowarno, banyak memiliki keuntungan. Hal ini disampaikan oleh Joko saat menghadiri acara publik Expos PT KAI, kerjasama optimalisasi aset dan angkutan barang. Menurut Joko, stasiun Tawang contohnya. Lokasi Tawang yang berada di tengah kota dan dekat dengan destinasi wisata Kota Lama dapat dimanfaatkan para pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Misalnya pembangunan hotel yang terintegrasi dengan layanan angkutan kereta api dan tentunya bersama Pemda setempat untuk memberikan pelayanan menuju destinasi wisata itu. Semarang itu kan sekarang kalau kita lihat Kota Lama sudah bagus ya, dan tertata, nah ini sebenarnya ada peluang lain juga sekitar kawasan Sajun Tawang. Keunggulannya kalau di kereta api itu, aset-aset itu kan lebih di pusat kota. Nah, dengan adanya pengembangan kota lama yang sudah bagus, kemudian nanti berikutnya itu adalah penantaran Sajun Tawang ya, itu kan menjadi satu kesatuan. Artinya bagi pihak swasta bisa mengembangkan aset-aset di kawasan Tawang itu menjadi bagian pengembangan usaha. Diberitakan sebelumnya, PT KAI menawarkan sejumlah aset kepada para investor. Keberadaan aset PT KAI dapat digunakan untuk mengembangkan usaha para pebisnis di bidang mereka masing-masing. PT KAI membuka seluas-luasnya kerjasama dengan para mitranya dalam bentuk bisnis apapun, seperti misalnya bisnis properti atau hunian, mal, dan tempat wisata. Nugroho Setia Budi melaporkan.